Jelang Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2019, persiapan hadir baik dari pihak MK dan Kamanan. Selengkapnya berikut laporan Ajeng Wulandari dan Juru Kameranur Arihadin. Yang pemirsa, Jelang Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Ini berbagai persiapan dilakukan baik dari pihak Mahkamah Konstitusi maupun pihak Pengamanan. Dari Mahkamah Konstitusi pemirsa, hari ini diberlakukan sidang atau maksud kami rapat pleno secara internal yang dilakukan antara Sekjen MK dan juga pihak tim gugus tugas yang dimana mempersiapkan beragam materi atau naskah yang akan disampaikan pada sidang putusan besok yang rencananya akan dimulai pukul 12.30 hingga selesai. Selain persiapan dari Mahkamah Konstitusi pemirsa, persiapan juga hadir dari pihak pengamanan atau personil gabungan yang mengamankan MK dan juga area sekitar Jakarta Pusat. Dimana untuk malam ini terlihat ini masih ada pengamanan dari berbagai tim gabungan baik TNI, Polri dan juga tim gabungan lainnya di depan Mahkamah Konstitusi dan juga area sekitar Mahkamah Konstitusi. Di depan Mahkamah Konstitusi juga masih terpasang pagar beton dan juga kawat berduri untuk mengurangi adanya indikasi kerusuhan saat sidang berlangsung sehingga sidang dapat berjalan dengan lancar. Kemudian terkait dengan jumlah personil pemirsa. Dari tim gabungan ini juga diturunkan di dua titik konsentrasi. Pertama ini di depan MK dan juga patung kuda, pemirsa akan diturunkan sekitar 13.000 tim personil gabungan. Sedangkan untuk empat titik kerusia lain yaitu di Monas, DPR RI, kemudian KPU dan Bawaslu ini akan diturunkan 47.000 personil. Diduga akan ada indikasi pergerakan masa dari berbagai elemen masyarakat. Maka dari pihak kepolisian dan juga bekerja sama dengan tim lain, ini akan mengkonsentrasikan titik kumpul masa di dua tempat, yaitu di patung kuda dan juga lapangan irti Monas. Nah terkait dengan pergerakan masa tersebut, maka dari Polda Metro Jaya dengan bekerja sama dengan Satlantas, Polda dan juga tim gabungan lainnya ini mengerahkan penutupan jalan di beberapa tempat seperti di Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah ke arah Harmoni ini ditutup sejak selasa malam dan juga ada beberapa jalan lain seperti Jalan Veteran, Jalan Majapahit dan juga Abdul Muiz yang mengarah ke Tanah Abang. Ini ditutup pemirsa. Bagi Anda ini disediakan pilihan jalan seperti Anda yang melewati Jalan Medan Merdeka Barat, ini Anda bisa memilih melewati lajur Jalan Kebun Sirih. Kemudian terkait dengan penutupan jalan di Jalan Veteran dan juga Jalan Majapahit, ini akan diarahkan ke Jalan Hayamuruk dan juga Jalan IRH Juanda. Dari Jakarta, Jenggulandari, Nur Aryadin, INews, melaporkan.